Halo Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim sore ini kita bertemu lagi dengan saya Harina Widya Murni dokter spesialis penyakit dalam konsultan psikosomatik seperti biasa ini adalah kaitan rutin kita setiap hari Sabtu jam setengah lima kadang-kadang ada tambahan pekerjaan yang sedikit terlambat memulai terima kasih sudah bergabung ini senior saya kemudian ada dokter Dewi alaikum salam Dewi senang sekali kita akhirnya mulai ya kegiatan kita sekarang ada Lucy juga apa kabar nanti boleh ya kita berinteraksi kira-kira setengah jalan nantilah sekitar 30 menit kita bisa saling bertukar cerita tentang topik kali ini tentang fikiran dan hati hati yang dimaksudkan disini adalah soul ya satu perasaan bukan organ tubuh kita yang namanya liver atau hati banyak yang mengeluh ya bahwa ternyata setiap yang saya fikirkan itu berefek keperasaan saya memang begitu ya kenapa ya kadang-kadang ada rasa kecewa ada rasa marah itu muncul karena adanya fikiran-fikiran ya mempengaruhinya jadi memang untuk kita ketahui bersama bahwa begitulah hebatnya luar biasanya Allah membentuk ya menghasilkan atau menciptakan ya satu sosok manusia kita itu diciptakan menjadi satu kesatuan ya antara hati antara fisik dan mental atau pikiran kita itu tidak bisa dipisahkan antara pikiran kita dengan hati kita itu pasti juga tidak bisa dipisahkan dan itu sebenarnya kalau dalam pengalaman juga pengamatan saya ternyata untuk khusus bidang psikosematis karena topik kita memang warna-warni psikosematis ya ternyata tidak sulit mengobati ketika kita sudah mengalami gangguan psikosematis itu ternyata tidak sulit kalau kita memulainya dengan menata hati kita oke itulah kira-kira kenapa topik ini perlu kita angkat untuk kali ini kalau kemarin-kemarin ya mungkin yang baru pernah baru bergabung untuk diketahui kegiatan ini sudah berlangsung lebih kurang dua bulan lebih ya awalnya sih membuat satu kuliah ya kuliah online dengan zoom tapi kemudian terfikir kayaknya bisa lebih banyak yang tahu kalau kita membuat juga kegiatan instagram live seperti ini dengan harapan apa yang apa yang saya sharing apa yang buna ya kalau biasa manggil begitu sampaikan disini bisa membuat bapak ibu teman-teman sahabat semua adik-adik semua atau anak-anak saya juga ya mungkin ada yang bergabung akhirnya punya mendapat informasi atau pengalaman dari sharing pengalaman dari apa yang saya apa yang buna lakukan selama ini kepada pasien-pasien ya lebih kurang 10 tahun berpraktek ya sebagai dokter konsultan psikosomatis tentu banyak sekali yang kita lihat ya yang kita amati dan kemudian tentu kita ambil beberapa topik atau beberapa hal yang perlu mestinya bisa diselesaikan sendiri sebenarnya oleh pasien sebelum terlanjur mengalami gangguan psikosomatis yang butuh pengobatan dan konsultasi yang tidak singkat ya jadi gangguan psikosomatis itu terjadi karena memang kegagalan kita beradaptasi dengan problem yang kita hadapi nah sebenarnya kan kita diberi kemampuan untuk beradaptasi gitu ya ya kalau kita sebagai orang islam ataupun agama lain yang ada bergabung disini semuanya kita pasti memahami bahwa Allah itu Tuhan Semua Yang Maha Kuasa itu menciptakan kita betul-betul sempurna jadi kita pun dibekali dengan kemampuan beradaptasi ketika itu kita tidak berhasil beradaptasi disitulah kita mengalami gangguan yang tidak hanya ke psikologis kita ya susana hati yang moodnya turun ya istilahnya mood swing ya kadang-kadang seneng eh tiba-tiba sedih lagi ketawa sama teman-teman oh kok tiba-tiba pengen nangis gitu jadi mood swingnya kentara banget nah itu karena kita tidak berhasil beradaptasi dengan stresor atau pengalaman yang menekan kita saat itu bisa gak itu dilatih nah itulah salah satu yang akan kita bagi hari ini bagaimana menata hati sehingga akhirnya kita bisa membuat pikiran kita menjadi lebih positif dan kemudian ya kalaupun ada masalah kita bisa mengatasinya dan kalau kita bisa mengatasinya tentu kita terhindar dari gangguan yang namanya gangguan psikosomatis sebenarnya gangguan psikosomatis ini memang membutuhkan bagian dari gangguan emosional psikologis tapi tentu saja bukan suatu gangguan jiwa yang berat ya tidak sama dengan kasus-kasus gangguan jiwa yang ada yang dimana kita lihat orangnya mungkin tidak lagi bisa rapi berpakaian ngomong sendiri ya atau beraktifitas yang tidak nyambung lagi dengan orang lain itu namanya psikotik ya jadi kalau gangguan psikosomatis orang yang menderita penyakit tersebut masih seperti biasa masih bisa bekerja kalau belum berat ya kalau kualitas hidupnya sudah menurun itu berartinya artinya gangguan psikosomatis sudah perlu diperbaiki diobati dengan lebih baik lebih fokus lebih serius sehingga kita mencegah jangan sampai benar-benar mengalami gangguan psikotik bisakah gangguan psikosomatis menjadi gangguan psikotik bisa ya depresi yang terlalu dalam bahkan sudah ada tanda-tanda seperti halusinasi pikiran yang berpindah-pindah atau bertukar-tukar atau flag of idea melompat-lompat gitu ya kemudian kadang tidak lagi cara berpikir itu tidak lagi sesuai dengan alur yang logika yang dipahami oleh orang secara umum nah itu sudah merupakan tanda-tanda kemungkinan kalau ada teman kita atau keluarga kita yang selama ini kelihatan kentara mood swingnya kemudian punya keluhan-keluhan seperti itu sebaiknya kita sudah bawa konsultasi ke psikiater ya baik sudah banyak yang mulai bergabung dengan kita terima kasih yang setia setia mengikuti kegiatan setiap Sabtu-Sori nah hubungan antara pikiran dan hati itu sangat erat kenapa begitu tanpa dalam hitungan detik ketika kita pikir yang negatif otomatis perasaan kita merasa tidak nyaman negatif itu bisa saja hal yang mengancam yang menekan yang bikin kecewa yang bikin sakit hati itu langsung hati kita merasa tidak tenang ujung hati yang tidak tenang itu ke fisik kalau beberapa waktu lalu sudah menyampaikan beberapa kali acara kita ini ibu sudah membahas banyak hal bagaimana hubungan hati dengan jantung hubungan hati dengan debaran jantung hubungan hati dengan nyeri dada yang terbanyak itu hubungan hubungan pikiran dengan lambung maksudnya ya hubungan pikiran dengan organ-organ tubuh kita maka sekarang kita agak lebih dalam membahas bagaimana hubungan pikiran itu dengan hati nah bagaimana kita berpikir sebenarnya dibentuk oleh karakter karakter dan pola asuh yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman eksternal kita kalau kepribadian adalah faktor internal dimana ada orang yang memang bisa menghadapi suatu masalah itu dengan memandang dengan sisi yang baik tapi ada juga yang kemudian karakter dia memang tipikal yang memandang masalah itu penuh dengan kecerigaan misalnya belum tentu juga ini gangguan paranoid kalau paranoid mungkin sebenarnya sudah mengarah kepada masalah-masalah psikologis yang agak berat bahkan skizofren atau psikotik pun sudah ada juga yang namanya skizofren paranoid tampilannya curiga saja ke semua orang dan lebih agresif jadinya pada orang-orang dengan karakter seperti itu akan lebih diperberat bila dalam pola asuhnya di waktu kecil dari masa di pembentukan karakter sebenarnya pada masa kanak-kanak dimana anak-anak kecil anak-anak kita akan melihat apa yang ada di sekelilingnya dan itu terpatri tertanam dalam pikirannya dan bisa merubah karakter dia dan karakter itu bisa merubah cara dia memandang satu masalah jadi kalau sekarang istilahnya kita namakan kamu terlalu baperan banget nah sebenarnya bisa jadi kalau kita menyelamin lagi orang-orang yang kita istilahkan dengan baperan itu sebenarnya bisa saja dia punya riwayat-riwayat masa lalu yang membuat dia seperti itu pengalaman jadi tadi saya sudah sampaikan masalah kepribadian kemudian bagaimana pola asuh yang didapatkan dari kecil kemudian termasuk pengalaman-pengalaman traumatis banyak yang akhirnya bilang begini ketika saya gali punya kah pengalaman traumatis di masa lalu saya membaginya selalu di masa kecil masa kanak-kanak di masa sekolah dan di masa dewasa sebelum atau setelah menikah karena rata-rata pasien ibu kan sudah dewasa walaupun sekarang kasus-kasus kosomatis itu sudah mulai mengenai usia remaja dan beberapa tahun terakhir sudah banyak kasus-kasus yang remaja yang akhirnya berobat ke kita nah rata-rata bilang tidak ada masalah saya tidak mengalami tak ada rasanya tidak ada apa-apa biasa-biasa saja semuanya baik-baik saja jadi selama ini konsep yang ada masyarakat umum masalah itu adalah sesuatu yang membuat kita betul-betul istilahnya apa ya sangat tidak nyaman yang mungkin menimbulkan konflik yang hebat padahal sebenarnya pengalaman masa kecil itu tidak selalu suatu konflik psikososial misalnya yang psikososial itu seperti perceraian pertengkaran antar keluarga kemudian mungkin kebakaran kematian orang yang dicintai kematian mendadak misalnya nah ada yang menganggapnya itu yang namanya tekanan psikososial atau stresor psikososial padahal sebenarnya kadang-kadang dianggap hal yang sederhana saja misalnya ketika kita meminta sesuatu ketika kita akan pergi kerja lalu anak kita pengen ikut lalu kita mengecoh dia kemudian akhirnya kita pergi dan dia menangis ketika ditinggal itu traumatik buat anak itu waktu itu nah ketika saya menanyakan pernah enggak misalnya karena sebagai anak paling kecil misalnya kemudian selalu disuruh kemudian merasa tidak tidak pernah mendapatkan sesuatu yang baru selalu pakai sisa kakak misalnya saat menerima perlakuan seperti itu suasana hati bagaimana nah kalau kita recall ditanya ke pasiennya kalau ditanya bagaimana perasaan waktu itu dan biasanya ada yang ingat tetap ada yang tersimpan dalam memori nah kalau tidak terlalu membekas saya tidak ingat lagi itu dok saya sudah lupa tapi memang rasanya waktu itu seperti itu tapi saya tidak ingat lagi sekarang tapi ada yang kemudian menangis dan bilang bahwa itu sebenarnya sesuatu yang selalu saya simpan jauh di hati saya saya tidak mau keluarga saya tahu bahwa saya sebenarnya tidak suka diperlakukan seperti itu nah sebenarnya ketika perasaan dia tertekan seperti itu sebenarnya pola pikirnya berubah mungkin akan ada dendam di sana mungkin akan ada suatu statement suatu saat kalau aku sudah bisa sendiri hidup aku akan begini begini dan itu dibawa sepanjang hidupnya dan itu jelas pikiran negatif artinya apa pikiran kita itu sebenarnya betul-betul harus dibentuk dengan baik dari masa kanak-kanak nah disini mungkin ada yang ibu-ibu muda yang punya anak kecil marilah sama-sama kita perbaiki bukan berarti kita memanjakan dan kadang-kadang jangan salah tangkap kadang-kadang ada juga yang ngomong apa adanya ke anaknya jadi tentu saja tidak bisa seperti itu kita harus melihat bagaimana kemampuan dia menalar suatu kejadian nah ketika seseorang mengalami stressful life station yang sering saya sampaikan di perbincangan sebelumnya ini bagi yang baru bergabung yang belum pernah lihat sebelumnya live instagram yang ibu lakukan ini silahkan follow instagram saya kemudian lihat IGTV nya ya sudah ada beberapa topik yang awalnya dulu saya cerita apa itu stressful life station itu ya nah itu bisa didengarkan lagi atau ke channel youtube dokter arina selain di instagram juga kita beberapa hari kemudian akan upload di youtube channel dokter arina nah nanti itu bisa dilihat di sana seperti istilah-istilah yang saya sampaikan tentang gangguan psikosomatik dan lain-lain nah konsep yang ingin saya sampaikan ya apa hal yang ingin saya tekankan disini adalah pikiran kita terbentuk dari banyak hal dan pikiran itu sangat menentukan suasana hati kita saat ini jadi kalau sekarang kita mengalami gangguan kecemasan kalau saat ini kita mengalami depresi mood swing atau sebagainya atau perilaku mengalami gangguan fungsional seperti masalah di lambung masalah di jantung irama jantung dan sebagainya ayo beranilah membongkar beranilah kembali menoreh ke belakang bukan untuk membongkar suatu suasana hati yang tidak nyaman yang buat kita ingat lagi traumatik masa lalu tapi untuk mengeksplorasi dan kemudian membuangnya jadi ibarat ibarat air dalam gelas seperti saya sering contohkan bahwa itu sudah suasana hati waktu itu dulu itu merupakan memori yang kemudian mempengaruhi cara berpikir kita saat ini baik terima kasih yang sudah bergabung saya melihat ada satu pertanyaan ya kita baca dulu nah ini bagus juga nih pertanyaannya dari di refund ya bagaimana menjadi pribadi yang romantis bu karena pola asuh saya dari kecil sangat jauh dari keromantisan oke menarik sekali cara bertanyaannya ini ya jadi sebenarnya romantis atau tidak itu juga dipengaruhi oleh kepribadian selain dari pola asuh ya dan pengertian romantis disini mungkin orang-orang orang-orang romantis itu adalah orang yang mampu mengeksplorasikan rasa kasih sayang yang dimilikinya sehingga orang yang diajaknya bicara atau orang yang disayanginya bisa merasakan apa yang kasih sayang yang ingin kasih sayang yang ingin dia perlihatkan nah tapi ada orang yang tidak bisa sama sekali untuk berkata seperti itu nah kalau untuk bagaimana caranya menjadi orang pribadi romantis tentu saja tidak bisa dirubah begitu saja karena karakter kita sudah terpola seperti itu karakter ini akan muncul ketika kita mengalami tekanan pernah tidak merasa ada teman kita yang kaget ternyata kamu orangnya begitu ya ketika ada masalah tiba-tiba kita bereaksi dan orang kaget dengan reaksi itu loh ternyata kamu begitu orangnya selama ini saya tidak melihat kamu seperti itu nah si karakter asli kita itu akan muncul di saat kita mengalami ketertekan jadi kalau kita misalnya berupaya romantis tapi sebenarnya itu bukan kita maka berpotensi suatu saat asli kita keluar dan orang yang di depan kita yang kita sayangi bakal kecewa lalu bagaimana caranya yang terbaik sebenarnya adalah jujur dengan apanya kita memang benar ada kata-kata mengatakan saya beginilah apa adanya saya seperti ini pahamilah saya seperti ini tetapi ada satu kunci yang perlu diperbaiki selama ini kan kita bilang aku orangnya emang begini karakter aku begini kamu ikutin aja kamu ya terima aku apa adanya nah saya pikir ibu pikir itu adalah satu cara yang tidak baik walaupun karakter kita tidak bisa berubah tetapi kita boleh bercerita bahwa ini tolong mengerti ya aku sebenarnya orangnya begini jadi kalau aku nanti memperlihatkan sifat ini jangan tak jangan heran jangan merasa tidak nyaman aku akan berusaha menghargai pula karakter kamu tapi aku tidak mungkin merubah karakter aku jadi kita tetap berusaha memperhatikan orang lain dengan cara kita on my way kita berusaha romantis pada orang lain dengan pola kita tidak harus romantis dengan menyerahkan bunga mawar mengatakan saya sayang kamu tapi mungkin dengan hanya memperhatikan melakukan sesuatu yang memang kita suka jadi natural sifatnya lama-kelamaan pasangan kita akan mengerti oh berarti kalau dia begini berarti dia sudah menunjukkan rasa sayangnya kadang-kadang kita terpengaruh dengan pola romantis yang dipertontonkan di TV film dan sebagainya dan tidak semua kita mampu seperti itu oke revan mudah-mudahan sudah bisa menjawab kalau belum boleh nanya lagi ya oke ada yang mengajak bergabung tapi mungkin nanti sebaiknya 15 menit lagi ya nah ibu ingin cerita lagi tentang mekanisme adaptasi tadi ibu bilang bahwa sebenarnya bagaimana kita menata hati kita yang sudah terlancur ya mood swing banget ya ini ada yang bilang ini so sweet kalau pakai mawar merah ya dirimu bisa ya deyan ya tapi mungkin orang lain susah-susah untuk mencoba pakai mawar merah ya oke jadi pertama tadi bagaimana menata hati yang penting kita pahami dulu bahwa jangan heran kalau fikiran kita negatif maka hati kita akan gundah ya hati kita akan berubah ya nah kemudian berapa lama kita bisa biarkan hati kita seperti itu itu sangat tergantung dengan kepribadian kita karakter kita ya ada orang yang cepat bisa selesai masalahnya habis marah dia bisa ketawa lagi nah itu saya gitu ya itu ibu banget bagi yang udah kenal ibu pasti tau tapi ada yang begitu marah hatinya gak seneng dia bisa diem beberapa hari jadi sangat tergantung dengan karakter kita tapi bisa diperpendek gak sih bisa dirubah gak sih bisa bisa banget ini nanti yang saya kasih tau caranya terus yang kedua kenapa penting kita perlu merah hati kita dengan segera supaya supaya apa ya kenapa harus seperti itu maksud saya supaya kita tidak jatuh pada kondisi kondisi gangguan psikologis yang lanjut ya karena sebenarnya tekanan yang ada ya suatu gangguan yang muncul yang buat kita tidak nyaman itu adalah kondisi yang stressor yang sebenarnya memang ada proses tubuh kita beberapa hari setelah kita mendapatkan kondisi itu kita merasa gak nyaman itu itu betul itu adalah pola yang sudah secara teori namakan dengan tiga macam stress akut kemudian kemampuan bertahan dan kemampuan dan kemudian kelelahan itu adalah teori dari adaptation syndrome jadi kalau kita gagal mengatasi stress akut kita ya jatuh lah kita pada gangguan psikosomatis nah itu yang ingin ibu sampaikan yuk kita cegah bareng jangan biarkan berlama-lama semakin banyak yang ngalami gangguan psikosomatis semakin turun pula kualitas hidup dan tentu saja mempengaruhi negara jangan salah suatu saat akan membuat negara kita menjadi tidak ini lagi karena tidak kuat lagi karena warga negaranya yang usia produktif baperan nah gimana dong gak mungkin kan nah jadi sebenarnya yang dilatih adalah untuk mengatakan ada istilahnya general adaptation syndrome itu maka sebenarnya di fase kedua tadi setelah stress akut ya normal-normal aja boleh jangan dikira kalau kita ada masalah kita menangis itu kita sedih atau kita marah itu penyakit jangan ya dan itu banyak terjebak loh pasien-pasien psikosomatis ketika sudah membaik dia ada masalah baru kemudian hatinya gak tenang dia akan bilang aduh dok ini saya kambuh lagi gak sih bukan gitu kalau kita dapat suatu masalah kemudian kita tegang ya normal lah kita suatu saat kita pertamanya gak terima mungkin ya kayak pandemi lah ya teman-teman yang mungkin sekarang ada yang ikuti yang sedang berada di ruang isolasi misalnya awal-awal ketahuan positif setelah sudah pernah nyoba di swab belum periksa PCR saya ada 4 kali dan menunggu hasil itu kita betul-betul gak nyaman 2-3 hari ya nah itu berdebar eh ternyata hasilnya positif kita nangis kita takut kita khawatir kita gak bisa tidur it's normal ya normal banget itu manusiawi banget silahkan kita kemudian masuk ke ruang isolasi kita ketemu petugasnya begini-begini beberapa hari kita gak bisa tidur itu normal banget tapi hari ke-5 menuju hari ke-6 ke-7 seperti ya semestinya ya harusnya kembali pada batas oke saya sakit saya menderita covid misalnya seperti itu contoh kita sekarang dan saya insya Allah akan bisa melaluinya dengan baik nah kalau itu bisa tercapai kita masuk kepada fase bertahan ya fase bertahan itu lebih kurang 2 minggu diberikan kesempatan sama Allah untuk betul-betul kembali seperti semula kembali seperti suasana hati semula nah Alhamdulillah setelah itu kita bisa lagi survive walaupun berada di ruang isolasi kita tenang aja itu contoh ya kalau masalah penyakit nah kalau problem itu adalah masalah hubungan interpersonal misalnya 2-3 hari kita mungkin sulit untuk tersenyum sama dia 2-3 hari mungkin kita tidak mau ketemu orang tersebut mungkin ada kemarahan yang bahkan mungkin berujung pada dendam dan niat untuk membalas dan sebagainya nah kita harus segera berubah menjelang 2 minggu kemudian kalau tidak itulah yang menjadi gantung psikosomatik oke ada pertanyaan dari Lucy ya gimana cara kita bersikap cuek di tengah banyaknya masalah di lingkungan sementara kita orang yang tidak bisa cuek pernyataan bahwa kita orang yang tidak bisa cuek itu adalah statement dari diri kita sendiri sebenarnya statement itu mestinya kita sendiri yang merubahnya ya kita tidak bisa meminta orang lain yang membuat kita memahami kita seperti yang kita mau gitu loh Lucy ya jadi statement itu yang kita perbaiki kalau sekarang ditulis dari kertas aku paling tidak bisa cuek dengan kondisi ini kenapa ya orang tidak mengerti dengan apa yang aku sampaikan baca baik-baik kalimat seperti itu lalu kemudian coret kata tidak tidak ini tidak boleh ada tidak ini harus dikurangin kemudian pelan-pelan nanti kita akan bilang oke saya paham orang belum bisa mengerti apa yang saya mau karena itu berarti saya berusaha mengerti apa yang orang itu mau tidak gampang memang sama dengan kata-kata ya ketika orang lain bersalah sama kita lalu kita berusaha mendoakan dia dan memaafkan dia tetapi itu cara yang terbaik sebenarnya ya untuk kita untuk survive untuk kita pikiran kita kembali positif ya pikiran kita kembali tenang dan hati kita jadi nyaman gitu ya coba ya sih ya memang tidak tidak mudah tapi itu bisa oke ada pertanyaan iya iya bola romantis terlalu stereotip iya betul banget kayaknya sudah banyak yang mau bergabung dalam bentuk tanya-jawab ini sama Lucy dulu lah kali ya yang udah pertama gabung sih Lucy ini adalah teman lama ya teman lama oh udah selesai pertanyaannya kata Lucy oke ada lagi yang mau bergabung coba kita ajak dulu ya jadi untuk sementara semua mudah-mudahan sudah bisa memahami ya bahwa oke sudah bisa gabung siapa ini halo assalamualaikum halo assalamualaikum 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 assalam iya apa yang bisa diceritakan nih eh bu dok ini mau tanya bu dok saya kan kena gejala ansietas bu dok ya jadi bu dok dia istilahnya bulan pertama ini saya udah dua bulan kena bu dok jadi bu dok yang bulan pertama itu berat kali rasa saya bu dok kayak rasanya kayak mau diambil gitu oke kalau istilahnya kita rasa mau yang gitu ya iya bu dok barunya kenapa gimana bisa cerita sedikit keluhannya waktu itu keluhannya bu dok saya pertama kali kenanya pas saya malam kan bu dok istirahat jadi pas malam itu saya makan daging dendeng dendeng tuh bu dok tiga kali berturut-turut dari maghrib isa sampai jam 10 malam begitu paginya saya bu dok macam karena serangan serangan jantung seperti kayak gitu lah bu dok kayak susah nafas lalu setelah itu cemas terus iya bu dok baru dia saya kemana saja iya bu dok berobat udah berobat udah berobat udah udah cek semuanya normal bu dok boleh tahu saya di kisaran kisaran bu dok kabupaten nasahan oh jauh jauh baik itu yang mengatakan ansiapes dokter atau gaki sendiri dokter spesialis penyakit dalam bu dok jadi sudah dapat obat ya obatnya saya semuanya kan sudah minum bu dok rasanya udah lumak mendingan bu dok cuman kecemasan ini yang gak bisa saya kendalikan bu dok ya seperti yang saya sampaikan di awal kecemasan yang ada sekarang itu sangat terkait dengan masalah masalah lalu jadi mungkin makan dendeng itu hanya pemicu oke saya terangkan satu titik dulu ya nanti saya jawab secara semuanya juga bisa dengan baik terima kasih kembali oke senang sekali ya Pak Zaki dari kisaran bergabung dengan kita jadi ini saat ini timbul gangguan psikosomatis ansietas maka selalu seperti yang saya sampaikan tadi yang guna sampaikan tadi kita gali problem masa lalu makan makanan yang kayak tadi kan beliau bilang makan dendeng tiga kali berturut-turut di malam itu dan paginya mungkin ada rasa berat di dada dan ada fikiran bahwa dendeng ini menyebabkan problem di jantung karena secara awam konsepnya kan bilang makanan-makanan tertentu menyebabkan bisa terjadinya peningkatan kolesterol dan kemudian berujung pada gangguan di jantung nah itu pola pepikiran negatif yang muncul sama beliau kan nah kemudian ternyata setelah diperiksa normal jadi kemungkinan itu kondisi akut sebenarnya di awal tersebut kalau tidak ada kecemasan sebelum itu tidak ada faktor stres sebelum itu dalam waktu dekat ya dalam dua minggu terakhir sebelum serangan kemungkinan event traumatik pagi hari itulah yang menimbulkan munculnya stres akut jadi kejadian leluhan pagi itu menimbulkan stres akut nah itu yang ditangkap sebagai kecemasan tadi yang kemudian berlanjut sampai beberapa minggu sebenarnya ketika diperiksa sasra yang pertama diperiksa dan dokter mengatakan normal itu adalah waktu yang pas untuk mengatakan oke berarti saya baik-baik saja tapi ternyata ini tidak terjadi sama Pak Zaki berpanjangan jadi sampai dua bulan kan nah itulah akhirnya kenapa menjadi yang kemudian gangguan kecemasan yang mungkin kedepannya berlanjut pada gangguan psikosomatis kenapa bisa berkepanjangan rasa cemasnya inilah yang saya bilang tadi bahwa rasa cemas itu kemungkinan besar bisa dipengaruhi oleh bagaimana event-event yang pernah kita hadapi di masa lalu bagaimana kepribadian kita bagaimana peristiwa psikososial yang kita hadapi di masa lalu saya selalu meminta pasien ya seperti Pak Zaki itu untuk membongkar semua walaupun mungkin sekarang dulu rasanya sudah terlewati dan saya baik-baik saja tapi kadang-kadang ternyata ketika ditanya bagaimana hubungannya dengan keluarga bagaimana pola orang tua bagaimana pengalaman di sekolah pernahkah mengalami tekanan seperti di buli dan sebagainya nah itu akhirnya nanti akan keluar satu-satu oh iya ternyata waktu itu saya seperti ini waktu itu saya seperti ini dan itu kemudian menjadi faktor yang mempermudah kita sekarang mengalami masalah seperti ini lalu bagaimana apakah itu perlu diobati gangguan cemas yang sudah sampai dua bulan tentu saja perlu diobati tapi kemudian setelah ketenangan tercapai dengan pemakaian obat jangan diputus dulu karena nanti masuk pada fase ketiga yaitu latihan bagaimana menanggapi setiap problem yang datang ke kita untuk kita hadapi dengan lebih kuat yang negatif mendekat kita kita hadapi lebih kuat dan kemudian kita akhirnya bertahan dan sukses untuk menyelesaikan masalah tersebut nah itulah salah satu cara yang saya bilang dengan bagaimana menata hati supaya kemudian tidak berlanjut menimbulkan penyakit psiklosomatis langkah pertama untuk menata hati itu adalah pertama meyakinkan diri kita berniat untuk mengatakan pada diri kita sendiri bahwa saya harus berubah karena memang yang mungkin berubah itu adalah kita karena kita yang tahu bagaimana perasaan kita dan kita sendiri yang tahu bagaimana merubahnya yang kedua pemikiran bahwa orang lain harus memahami saya bahwa saya tidak sanggup kalau orang lain tidak mengikuti saya itu mesti dihapus pelan-pelan ya karena akan sangat sulit meminta orang lain mengerti kita bahkan walaupun anak kandung kita sendiri walaupun pasangan kita walaupun orang yang dekat dengan kita itu belum tentu mampu mengetahui apa yang kita mau karena dia dalam hati kita karena apa yang kita mau apa yang kita rasa itu hanya kita yang tahu tidak mungkin kita meminta orang lain mengerti kita maka belajarlah untuk mengatakan saya tidak menentu orang lain untuk memahami saya yang ketiga kalau masalah itu sulit ya kalau kondisi yang sekarang itu sulit dan kita belum mampu menyelesaikannya memang cara yang terbaik adalah berusaha mengalihkan perhatian ibu tidak minta kita melupakan atau apa ya bukan melupakan menghilangkan siapa sih yang bisa menghilangkan stres yang dihadapinya pasti saya tidak yakin ada yang mampu seperti itu tetapi yang kita lakukan adalah flag mengalihkan perhatian kita sementara ke satu hal yang kemungkinan bisa menimbulkan perbaikan mood kita apa itu salah satunya adalah hobi salah satunya adalah kesenangan apa sih biasanya yang buat kita senang mari di data lagi dulu waktu kecil aku tuh senang banget kalau nyanyi lagu ini dulu waktu kecil aku tuh senang banget kalau jalan ke sini pergi ke pasar ini atau begini semua dibuat daftar hal-hal yang membuat kita biasanya dulu senang apa sih hobi kita juga hobi adalah tentu saja sesuatu yang membuat kita tereksplorasi kemampuan kita dicatat semua itu dulu lalu kemudian kita lihat dari semua yang kita sudah tulis kira-kira apa yang bisa kita kerjakan sekarang untuk mengahdikan perhatian kita dari masa lain nah kalau itu sudah kita lakukan maka kita masuk ke tahap keempat kita menuliskan saya bilang dengan curhat dengan kertas atau self-talk ya ngomong sendiri rekam sendiri terus dengarin lagi nah kemudian tulis apa saja yang kita rasakan ketika kita menulis apa yang kita rasakan mungkin kita menangis karenanya jangan takut laki-laki pun kalau menangis silakan tidak apa-apa jangan malu untuk menangis karena sebenarnya kadang-kadang menangis itu mampu membuang mampu membuang rasa tidak nyaman dalam pikiran kita kita bisa lega karenanya setelah itu kita tulis biarkan sebentar mungkin setengah hari atau 1-2 jam atau besoknya kita baca lagi apa yang kita tulis kalau tidak mau orang lain baca ya simpan di tempat yang tersembunyi simpanlah dengan nama folder kalau di laptop dengan nama yang biasa kalau kita bikin securahan hatiku nanti memancing orang ingin membaca nah kemudian kita baca lagi kata-perkata pengalaman yang pernah saya dapatkan dari pasien juga yang menyatakan ada satu kasus seorang dosen dosen dia itu merasakan kecemasan yang aneh biasanya mahasiswa takut ketemu saya bu mau ujian skripsi itu yang gemetar itu mahasiswa tapi kali ini kok saya aneh kok saya merasa deg-degan kok saya merasa cemas dalam menguji mahasiswa dan itu sekian kali beberapa mahasiswa sudah seperti itu terus saya merasa tidak benar lagi lalu ibu ajarkan saya ajarkan untuk menulis seperti ini kunjungan ketiga beliau bawa catatan itu seperti pinjauan kepustakaan tebal banget lalu ketika saya lihat satu persatu ternyata hanya tulisan tangan yang mungkin begini salah satu kata-katanya aku kok jadi blow on gini aku kan dosen mestinya masih so doyang gimana-gimana cemas ketemu dosen kok aku jadi dia apa yang tadi di pikiran muter-muter nih pikiran negatifnya itu kok aku begini kenapa bisa saya seperti ini itu dibuangnya di kertas dan itu sampai lebih dari 60 halaman dan dia bilang sekarang saya mengerti masalahnya dimana dan saya tidak perlu makan obat ya bu dokter nah artinya sebenarnya hal-hal seperti itu semua kita bisa sebenarnya ya kalau kita gak males nulis ya ngomong di handphone rekam ya kemudian cerita sendiri nah kalaupun tapi ada sebagian yang merasa ragu ya untuk mengungkapkan itu karena dia tidak mau nanti saya nangis nanti saya tambah sedih padahal sebenarnya begitu dikeluarin ya itu sebenarnya sudah ada sesuatu yang berkurang dalam pikiran negatifnya dan kemudian nanti diisi oleh pikiran positif oke ada pertanyaan assalamualaikum dokter dan kakak saya Elvi Junaina apa kabar Uni apakah sifat gampang stres itu diturunkan secara genetis iya benar banget jadi ada teori mengatakan bahwa stres itu orang yang tidak tahan dengan stres itu atau mengalami mungkin bahwa ekstrimnya ya gangguan jiwa itu ada faktor genetiknya ya pertama ada faktor genetik bisa diturunkan kedua ketika anak melihat ibunya yang suka cemas maka interaksi lingkungan akan berpengaruh itu yang saya bilang tadi faktor eksternal ya anak kalau melihat ibunya gampang cemas ibu yang suka khawatir tentang cemas ini kan akan dengan aturan banyak ya jangan kesini jangan begitu sering pulang gitu-gitulah peraturannya banyak nah itu akan membuat anaknya tumbuh dengan karakter cemas juga jadi double ya tidak benetiknya muncul sekian persen yang kedua juga interaksi lingkungan mudah-mudahan cukup menjawab ya ungi oke kayaknya ada banyak beberapa pertanyaan ya saya lihat dulu dari kotak lagi nah ini dari Haifa Lutfiah dok saya kalau emosi suka memandang mudah-mudah tersinggung gimana ya gitu ya ini yang namanya karakter ya ada orang yang kalau emosi eksplosif dia ngamuk keluar semuanya tapi kemudian dia bisa ketawa ada orang yang akhirnya kesannya tenang aja gak ada masalah tapi di dalamnya rumuh redang begitu kan ya nah itulah salah satu yang saya sarankan eksplorasi lah dalam bentuk tulisan buang di kertas ketik di laptop atau ngomong sendiri di kamar dan rekam aku gak terima banget kamu begitu bla 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 ngomel-ngomel lah atau apa karena rata-rata kita kan ada ya ada sebagian rata-rata sebagian kita gak mampu ngomong terkunci mulut gak bisa mau marah mau melabrak gak bisa karena saking gak ini gak terimanya misalnya ya kalau seperti itu ya jangan dipaksakan keluar dari area tersebut menghindar dari lingkar tersebut kemudian mulailah orat-orat di kertas bahkan hanya kata tanda seru aja aku tidak terima tanda seru 10 tembus sampai 3 kertas ke bawah 3 lapis kertas di bawah gak salah ya hancur cuma kertas bukan orang lain di depan kita kadang-kadang orang ada juga kadang-kadang orang di depan kita itu gak tahu kalau kita marah ya gak sih terus kita sebenarnya gak terima ini yang kita tulis sendiri di kertas ini orang gak ngerti apa bebal banget mau maki-maki atau apa yaudah buang di kertas kasih tanda seru mau berapa banyak kalau perlu sobek-sobek kertasnya emosi kita lepas gak masalah itu salah satu cara kita menurunkan tingkat emosi kita meredam mengeluarkan yang tersimpan kalau menyimpan itu justru yang saya bilang tadi stress frustration saat ini problem ini tersimpan ada problem berikutnya tersimpan lagi sehingga numpuk akhirnya kemudian secara fisik akan terjadi perubahan ya ini yang menurunkan manusia kosmetis oke ada yang mau bergabung lagi kita coba dulu kalau masih ada waktu ya masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya 18 menit lagi silahkan Fatur Rahman nih kayaknya oke jadi tadi pertama apa saya bilang tadi yang pertama ya harus oke halo Fatur Rahman oke saya sudah sampai ke tahap ventilasi ya itu curhat nah kemudian setelah kita menuliskan kita melihat apa yang kita tuliskan langkah berikutnya apa tangkap item-item masalahnya ya ada berapa sebenarnya problem yang melatar belakangi kejadian ini yang melatar belakangi suasana seperti ini ada kejadian satu dua dan seterusnya tulis di kertas ya tulis lagi identifikasikan lalu kemudian setelah kita identifikasi mungkin ada ternyata problem yang kita hadapi itu tidak satu banyak mungkin problem dengan si A kemudian diri kita sendiri kemudian pekerjaan atau beban tugas yang harus kita hadapi biasanya sih gangguan pikiran seperti itu muncul ketika pekerjaan itu numpuk bertubi-tubi dan kita kehilangan akal untuk menyelesaikannya datang tiba-tiba datang lagi problem yang lain yang mungkin tidak kita duga nah semuanya itu kita tuangkan di kertas kemudian kita berikan skor nah kita itu yang menjadi gangguan itu 10 yang tidak berikan efek kita 0 berikan masing-masing item itu skornya berapa 1 mungkin ada 9 mungkin ada yang 10 mungkin 8 nah setelah kita beberapa masalah tadi kita kasih skor kemudian urutkan dari skor tertinggi sampai skor terbawahnya maka kemudian yang kita selesaikan adalah skor yang paling besar jadi kita dalam mengatasi suatu problem supaya tidak rusak hati kita berlama-lama selesaikanlah satu per satu problem yang kita hadapi dan kemudian problem yang kita hadapi skor terbesar itu mesti kita timbang pula kita bisa menyelesaikan sendiri atau butuh orang lain saya sangat menganjurkan selesaikan masalah yang tidak butuh orang lain dulu karena yang dilatih adalah merubah hati kita merubah pola pikir kita merubah dan menata hati kita sehingga akhirnya kita bisa kemudian menyelesaikan masalah yang diri kita tadi nah kalau misalnya masalah itu dengan orang lain maka kita harus ukur kalau kita mampu laksana kita selesaikan kalau kita tidak bisa kita minta tolong sama orang lain kalau tidak mungkin minta tolong pada orang lain dan kita tidak bisa maka itu adalah faktor yang mesti kita tunda jadi artinya yang kita selesaikan adalah yang kita mampu menyelesaikannya dan keputusannya ada di kita dan apalagi yang terkait dengan perubahannya itu kita sendiri yang harus melakukan jadi intinya sebenarnya adalah sudah cukup kenalkah kita dengan diri kita sendiri pertanyaannya nanti silahkan jawab di kolom komentar ya apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri sudahkah kita memahami karakter kita sendiri atau selama ini sebenarnya kita tidak tahu kita ini seperti apa yang ada kemudian kita menuntut orang lain untuk mengerti kita gak adil kan ya jadi saya harapkan ini yang hadir hari ini yang ikut bergabung sekarang mulai kalau seandainya ada hal-hal yang perlu dibuat seperti ini konsepnya silahkan dikerjakan sekali lagi saya sampaikan bongkar semua apa yang kita rasakan dan kalau tidak mau orang lain membaca mengetahui kita buang kita sobek-sobek hanya Allah dan kita yang tahu nah yang terakhir sebenarnya mengatasi problem ya kita semua memahami bahwa Tuhan atau Allah yang mahal esa ya tentu saja memberikan suatu beban kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita cuma kadang-kadang kita tidak mampu melihatnya apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan ini nah untuk itu itulah kita butuh orang lain yang barangkali bisa kita percaya yang akan memediasi data membuka oh ternyata problem kita itu maka siapakah yang orang-orang yang bisa kita percaya dokter adalah salah satunya karena dokter terikat kepada sumpahnya sehingga tidak akan menceritakan pada orang lain apa yang kita ceritakan tapi bukan berarti harus semuanya juga kalau memang tidak mungkin maka bagi yang beragama Islam terutama tentu saja bisa jadah tempatnya ya ada yang namanya iman ada namanya ketetapan hati ya tekat yang kuat dan mantap untuk berubah itu adalah cara yang terbaik ya kalau tidak ingin kita terjebak dari permasalahan dari itu ke itu saja yang kemudian mempengaruhi pikiran kita menjadi lebih negatif dan tentu saja merusak hati kita sulit kita menetak hati sehari-hari menambah sulit sehari-hari menambah suntuk dan kemudian mempengaruhi pekerjaan tentu saja mestinya ya kita harus kita sendiri yang harus berupaya untuk memperbaikinya karena bisa pengalaman saya memang butuh waktu berbeda-beda ya dari psikoterapi superficial yang kepotensinya kita dokter penyakit dalam psikoterapi superficial itu hanya dengan membongkar apa yang dirasakan kemudian meyakinkan tidak ada kelainan fisik dokter memperlihatkan hasil pemeriksaan dan kita yakinkan pasiennya bahwa ini bukan inilah yang menyebabkan kelainan yang dirasakan dan kemudian itu berhasil diatasi pasien maka itu berata-rata maka waktu 3 sampai 6 bulan tapi ada juga yang sampai 18 bulan sangat tergantung kepada sudah sudah berapa lama masalah itu dihadapi seberapa berat konflik masa lalu yang dihadapi seperti apa pola asuh waktu kecil yang dialami kemudian karakter kepribadian sendiri sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengendalikan hati kita itu dengan supaya bertahan terhadap stres yang muncul stresor akan selalu ada sampai nanti sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini setiap akan kita merasakan selalu ada masalah dari hari ke hari tapi bagaimana supaya kita bisa menata hati kita tidak terjebak oleh masalah-masalah tersebut salah satunya adalah dengan seperti yang saya sarankan mulailah dari diri sendiri mulailah dengan mengakui kekurangan kita mulailah dengan mencoba mengerti orang lain pasti akan terasa lebih plong lebih lapang dan kemudian uraikan jangan takut dan malu untuk menguraikan apa yang sebenarnya kita rasakan walaupun kesannya bodoh kesannya terlalu luguh dan sebagainya karena pada dasarnya itu membongkar masa lalu itu memang butuh keberanian dan kemudian satu lagi harus ada kemauan untuk memaafkan diri sendiri tidak hanya memaafkan orang lain tapi juga memaafkan diri sendiri dalam agama Islam juga dimampaikan bahwa ada masanya pintu taubat ketika kita mengalami tekanan tekanannya hebat kita mengalami suatu perubahan perubahan yang membuat kita semakin takut maka jalan terbaik adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dengan demikian ketenangan yang muncul tenang ini akan mempengaruhi otak kita ditampung oleh pusat emosi kita maka kemudian fisik kita juga tenang dan hati kita pun akan senang salah satunya akan muncul hormon yang melawan hormon stres yaitu hormon endorfin sehingga akhirnya kita bisa tersenyum kita bisa menikmati kehidupan kita kadang-kadang saya suka menggoda pasien-pasien saya awal datang pakai jilboknya hitam lusuh saya bilang saya tidak mau ketemu lagi minggu depan kalau masih seperti ini ketika hati kita tidak nyaman guna-gulana itu pakaian jangan dirubah menjadi sendu begitu harus pakai yang segar cerah bangun pagi dengan semangat pakai pakaian yang cerah warna yang terang kemudian lakukan sesuatu yang membuat kita bahagia dan cukup menjarak kalau saya ngomong begitu ke pasien pertemuan berikutnya dia berubah dan terlihat lebih cantik lebih segar dan tentu saja saya puji saya senang dengan penampilan begini itu motivasi dari diri sendiri untuk kemudian berhasil menghilangkan suasana hati yang tidak nyaman tidak ada orang lain kita yang akan melakukannya karena dengan pikiran kita sebenarnya ketika kita berhasil memperbaiki pola pikir kita hati kita senang emosi kita positif energi kita muncul kita tersenyum wajah kita menyapa orang dengan wajah yang tersenyum bukan bibir yang tersenyum tapi wajah yang tersenyum seperti apa sih silahkan diterjemahkan sendiri sebenarnya kita memberikan energi positif pada lingkungan dan orang lain pun akan ikut tersenyum mudah-mudah topik kali ini cukup membantu untuk kita cukup tenang di masa pandemi saya sangat memahami suasana hati kita sekarang kelagian di Sumatera Barat dengan peningkatan kasus peningkatan kematian terus terang kita di rumah sakit mungkin sudah merasa lah merasa tidak nyaman kalau teman-teman yang bergabung di Facebook saya mungkin sering melihat kadang saya posting foto kadang saya posting bunga kadang posting rekaman yang lucu-lucu intinya sebenarnya kita sendiri yang membuat suasana hati kita nyaman tenang karena dengan demikian sebenarnya kita sudah membuat satu kebaikan karena kita pun akan menebarkan senyum dan bahagia buat orang sekitar baik selesai pertemuan kita sore ini terima kasih jangan lupa nanti kalau ingin mendengarkan lagi bisa di lihat di Instagram TV-nya di channel di akun saya ini atau nanti kita ketemu lagi di channel YouTube Dr. Arina silahkan di situ ada nomor handphone saya ada nomor WhatsApp-nya silahkan nanti Jafri kalau ingin bergabung kita ada beberapa grup yang berisi orang-orang yang punya perhatian dengan masalah psikosomatis nanti bisa bergabung di sana dan saling bercerita semoga hari-hari kita ke depan akan lebih baik walaupun prediksi pandemi ini bisa sampai satu tahun ke depan menatau Allah merubahnya dalam waktu dekat pandemi ini berakhir kita semua tentu saja sudah ingin berkumpul ingin seperti dulu lagi tapi jangan lupa kalau kita tidak membatasi diri kita saat ini untuk jaga jarak selalu pakai masker jangan lupa memperkuat energi positif di sekitar kita dengan orang sekitar kita dengan keluarga kita itulah membuat imunitas internal kita membaik dan insya Allah kita bertahan di pandemi ini jangan menyerah tetap semangat semua kita punya peranan semua kita punya peranan positif untuk bertahan di masa pandemi dan kalau mau kalau bisa tuliskan tuliskan suasana hati tuliskan apa yang dialami suatu saat tulisan kita mungkin bisa jadi menjadi catatan yang dibaca oleh anak cucu kita bahwa dulu orang tuanya neneknya atau tantenya pernah mengalami masa pandemi dan tantenya keluarganya itu bertahan dengan cara ini semoga Allah meredai kegiatan kita kali ini sampai ketemu lagi Sabtu depan dan jangan lupa tetap semangat be aware be positif bersama saya Arina Widiamurni Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax